Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kegiatan yang muntiso dari Blitar Selatan nah oke guys kali ini saya akan membagikan video yaitu membagikan tips cara membuat benih padi supaya tumbuh tumbuh akar 100% nah jadi biasanya itu sebelum ditabur di bedengan di sawah benihnya itu di rendam air dahulu guys untuk caranya oke kita simak untuk caranya guys jadi pertama ini ini benih padi saya ini ini sudah saya kum jadi pertama itu siapkan benih ditaruh di di apa itu disak seperti ini guys biar nanti lebih enak juga untuk mengetus lebih mengatuskan lebih enak jenisnya yang pertama itu ditaruh di sak nah kemudian sak atau karung kemudian benihnya itu di di rendam di rendam di rendam seperti ini kurang lebih semalam jadi di rendam pakai air guys nah ini contoh ini seperti ini di rendam pakai air kurang lebih semalaman kemudian nah kemudian bisa dicoba itu siang mulai di rendam kemudian pagi paginya itu di ditus seperti ini guys nah pagi ditus seperti ini pagi ditus kalau memakai cara ini insyaallah akan tetap tumbuh guys yang pertama itu nanti yang tumbuh itu akarnya jadi untuk tanaman padi yang pertama tumbuh itu akar jadi ini ini sudah saya gom dan tadi pagi sudah saya tus dan ini siang hari nah jadi ini nanti sore sudah siap ditabur guys nah kalau kalau kurang kalau kurang marem bisa ditabur besok pagi jadi ini sudah mulai tumbuh akar ini coba lihat nah ini nah ini sudah mulai tumbuh akar ini guys jadi putih-putih ini sudah mulai tumbuh ini jadi ini kalau dibiarkan nanti sore sudah memanjang ini sudah memanjang lagi nah seperti ini oke jadi untuk caranya sangat mudah simple bisa langsung dipraktekkan guys tidak perlu ribet caranya cuma seperti itu pertama padi ditaruh karung seperti ini kemudian dimasukkan ember atau timbo nah diberi air secukupnya nah terus besok paginya itu ditus nah ditus seperti ini sesekali disiram tidak apalah seperti yang saya lakukan tadi baru saja saya beri air nah kemudian ditus lagi nah tidak masalah itu jadi menghindari kering jadi kalau bisa itu tetap basah nah seperti itu guys oke begitu saja jadi tonton terus videonya dan jangan lupa like subscribe komen nah itu yang terpenting guys dan untuk video kelanjutan besok bisa penaburan di lokasi di sawah guys di tempat pembedengan nah seperti oke nah ini disimpan ini rencananya besok pagi mau saya tabur di lahan oke sekian dulu video dari saya jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati